Hai Assalamualaikum selamat malam kembali lagi dengan Ibot Motor Channel untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi mu kepada para penonton dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki lampu sen pada motor Yamaha meokarbu atau Yamaha pinokarbu ya Jupiter Jet PkJR atau sejenis tipe motor yang lainnya itu mati ya jadi ketika kita tekan di bagian tombol saklar sen ke arah kiri atau ke kanan itu jalur lampu sennya itu mati di lampunya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat sebetulnya untuk di jalur lampu sen ini itu hampir sama ya untuk semua tipe motor Oke langkah pertama yang harus kita cari atau kita pastikan adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak dionkan ya tapi kita akan coba dulu untuk hidupkan lampu sen ini apakah hidup atau tidak ya para berada Oke kita coba kunci kontak on ini kita nyalakan lampu sennya ini tekan ke arah sebelah kanan itu mati ya Nah ini biasanya untuk di jalur lampu sen ketika kita buka di bagian lampu sen yang depannya ini salah satu lampu sen itu akan hidup ini mati total ya Nah biasanya langkah seperti ini itu ada permasalahan di di bagian pressure sen nah untuk lampu kilometer ini hidup ya para penonton semua nah di lampu kilometernya hidup tidak ada masalah kita coba langsung cek di bagian flashernya kita posisikan arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan itu harus ada caranya kita cek dengan menggunakan lampu rating seperti ini Oke satu kita tancap ke kabel warna coklat ya kebetulan untuk di tipe Yamaha itu berwarna coklat untuk arus aki 12 volt setelah kunci kontak on yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor nah ini harus seperti ini ketika kita kunci kontak itu di on apa dimatikan maka lampu rating ini akan mati ya ikut mati nah jadi seperti ini nah kemudian akan selanjutnya kita cek arus keluaran dari pressure sen nah dari sini apakah arusnya itu ada atau tidak yang keluar nah keluaran dari pressure sen itu berwarna coklat garis putih ini untuk tipe Yamaha ya kalau untuk tipe motor Honda itu biasanya berwarna abu kalau misalkan sujuku itu berwarna apa biru muda ya atau abu juga sama ya intinya kita cek arus arus keluaran setelah kunci kontak arus akinya sampai di tempat pressure berarti di sini terus selanjutnya kita cek arus keluaran dari pressure nah untuk kabel yang ini yang satunya itu akan langsung masuk menuju ke bagian soket saklar di sennya jadi sekali lagi kabel yang keluaran dari pressure ini akan langsung masuk menuju ke tempat saklar sennya seperti itu nah kemudian untuk mengecekkan pressure ini bagus atau tidaknya misalkan disini kita cek ya langsung nah kalau misalkan pressure ini hidup ya tapi tidak berkedip maka permasalahan ada di bagian pressure itu satu nah kemudian ada juga yang kasusnya seperti ini kita coba cek di sini ya terus di bagian pressure nya itu tidak mengeluarkan arus sama sekali nah maka permasalahan ada di bagian pressure juga dengan syarat kita tentukan dulu arus akhi 12 pol setelah kunci kontak on itu masuk dulu ke tempat pressure nya oke kita coba tempel satu ke bagian rangka motor nah ini kita coba kunci kontak on nah ini saya on kan tapi lampunya tidak berkedip ya nah ini permasalahan berarti ada di bagian pressure nah jadi kasusnya sama antara mati dan tidak berkedip itu kasusnya adalah di bagian pressure yang rusak Oke kita coba ganti dulu dengan pressure yang bagus ya para berada semua nah ini pressure nya saya akan ganti ya kemudian sama kita cek berarti keluarannya ya karena untuk arus masuk ke tempat pressure nya tadi sudah ada nah sekarang kita cek apakah lampu rating ini hidup atau tidak maksudnya berkedip atau tidak oke oke kita coba kunci kontak di on kan nah ini hidup ya para berada semua seperti ini berarti permasalahan ada di bagian pressure send nah kita coba matikan dulu nah ini mati jadi sekali lagi untuk menentukan pressure send bagus atau tidaknya ya ya ketika kita cek di bagian pressure send misalkan nyala di lampu rating cuman tidak berkedip itu pressure rusak itu satu kemudian yang keduanya ketika kita cek di jalur lampu rating ini tidak hidup sama sekali ya berarti juga itu juga sama pressernya yang rusak nah kemudian langkah selanjutnya kita yang harus kita cek adalah arus keluaran dari saklar send sebelah kiri atau kanan oke ini kebetulan untuk arus di tipe motor Yamaha Mio seperti ini ya Oke kita akan coba cek untuk arus keluaran dari saklar send sebelah kiri kita akan coba tombol saklar sendnya tekan ke arah kiri dulu ya oke kita lihat di lampu belakang nah itu udah berfungsi ya berarti benar untuk permasalahannya adalah di bagian pressure nah untuk pengecekan di bagian ini di sini ada tiga warna kabel kebetulan kemudian di bagian Yamaha itu Yamaha Mio Carbo atau Pino Carbo itu ada tiga ya ini yang lawas ya para brother semua nah ini kabel warna hitam hitam adalah sebagai jalur masa atau groundnya lampu ini pastikan MPL ke bodi atau rangka motor ya kemudian di tengah ini ada kabel warna coklat tua nah ini adalah sebagai jalur arus keluaran dari saklar send sebelah kiri ketika kita tekan di bagian saklar send ke arah kiri maka arus dari pressure yang ini nah yang berkedip tadi itu akan keluar lewat kabel warna coklat tua ini yang menuju ke tempat lampunya kemudian yang setunya ini adalah biru garis merah ya ini adalah sebagai jalur lampu senjak nah ini tidak ada kaitannya dengan jalur lampu send oke cara pengecekannya seperti ini ini sudah kita tekan di bagian saklar send ke arah kiri ya jadi sekalian kita cek nah meskipun di bagian ini misalkan kabel warna coklat tuanya itu ada sampai di sini kemudian lampu ratingnya ini kita gunakan pas setelah kita gunakan pengecekan itu tidak hidup itu bisa diakibatkan karena masanya yang tidak nempel ke bodi atau rangka motor yaitu kabel warna hitam Oke ini untuk memastikan ya apakah masa ini bagus atau tidak nah berarti ini bagus nah kemudian kita cek di tempel ke bodi atau rangka motor ya nah ini hidup Oke dapat dipahami ya para brother semua jadi ketika ini tidak hidup nah misalkan lampu ratingnya ini tidak hidup maka permasalahan ada di bagian jalur masanya karena kalau kita cek di masa yang yang ini nah ini lampu rating hidup Oke kalau kesimpulannya berarti ini untuk jalur masa dan arus keluaran dari lampu send sebelah kiri atau saklar send sebelah kiri itu bagus Oke ketika kita tekan di arus apa di jalur saklar send ke arah sebelah kanan maka lampu rating ini akan hidup saya akan coba tekan dulu ke arah send sebelah kanan ya Oke nah ini mati Oke dapat dipahami ya para brother semua seperti itu kemudian kita akan cek untuk di jalur lampu send belakangnya nah itu hidup Oke kelihatan ya hidup Nah kemudian untuk pengecekan di jalur lampu send yang depan Oke kita hapuskan dulu kameranya ini kita coba lepas lagi nah disini ada dua warna kabel untuk jalur send kalau yang satu biru garis pink ya tuh merah ini ini adalah jalurnya lampu send ya Nah cara pengecekannya untuk kabel hitam tetap masa ini adalah jalur yang nempel ke bodi atau rangka motor jadi kabel hitam ini adalah sebagai jalur masanya di bagian lampu jadi setiap komponen itu harus memiliki masa Oke kita akan coba cek dulu ya nah satu di ujung lampu rating kita tancapkan kabel warna hitam terus yang satunya kita tancapkan di kabel warna hijau tua karena untuk hijau tua ini adalah sebagai arus keluaran dari pressure send yang berkedip tadi nah tampu ratingnya harus berkedip seperti ini Oke dapat dipahami ya para brother semua Nah ketika di bagian ini tidak hidup misalkan setelah kita cek ya Nah ini saya coba tempel ke bodi atau rangka motor nah ini hidup kemudian ketika kita pasangkan di sini di ujung satu kabel di lampu rating ini dipengecekannya ini tidak hidup maka permasalahan ada di bagian kabel masa atau groundnya jalur lampu sen yang tidak nempel ke bodi atau rangka motor nah untuk kabel warna hijau ini dan juga kabel warna coklat yang ini ya ini hijau tua dan ini coklat tua itu terparalel dari keluaran saklar sen sebelah kiri coklat tua terparalel atau tersambung ke arah sen sebelah kiri yang belakang ya jadi di depan belakang itu tersambung semua nah kemudian yang hijau tua juga ini sama seperti itu Oke semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 jangan lupa mohon untuk bantu subscribe dan like-nya semoga channelnya ibot motor ini bisa selalu berkembang dan bermanfaat ya tentunya bagi kita semua terima kasih dan salam otomotif selamat menikmati